Oke teman-teman, kembali lagi di Hobbiteknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari video sebelumnya tentang impact current mass tool. Ini baru kita bongkar di bagian casingnya saja ya. Dan mohon maaf, nggak bisa kita videokan. Karena ini prosesnya untuk memfokuskannya terlalu sulit ya guys ya. Karena nggak semudah yang kita bayangkan untuk melepasnya. Karena bisa-bisa pecah ya di bagian cover plastiknya ini. Nah ini memang ketika awal kita beli memang belum pernah kita bongkar. Dan untuk pemakaian pun mungkin baru sekali dua kali. Itu juga untuk cadangan ya. Karena memang niat kita mau kita review dulu. Baru nanti sama-sama kita bongkar dalamannya seperti apa sih. Karena termasuknya saya pribadi sedikit penasaran ya. Dengan mass tool ini yang versi 4 pertepatan. Kalau di iklannya makanya yang membuat kita ngambil. Ataupun jatuh pilihan ke sini ini karena nampak percepatan itu. Ternyata memang kita ukur dari RPM-nya. Memang tinggi dari impact current pada umumnya yang di bagian hamernya itu masih hamer kecil ya guys ya. Dan sebelum kita bongkar mungkin kita perlihatkan lebih jelas untuk bentuk fisiknya. Karena di video sebelumnya saya rasa belum kita jelaskan untuk secara detail bentuk fisiknya. Nah untuk bentuk fisiknya seperti ini di bagian covernya. Ini mungkin mirip-mirip dengan Nagawa yang versi impact driver ya guys ya. Tuh ya dari sini. Cuman ini gak kebuka mungkin yang Nagawa versi lama. Ini mungkin bisa dicabut juga ya. Bisa gak ini ya. Tuh sepertinya enggak. Karena ini ada garis juga. Ada retakan ataupun belahan bagi dua gitu ya. Nah seperti itu dan di bagian anvilnya yang tipe bolong ya ataupun tipe B kalau teman-teman sering lihat di marketplace. Untuk bautnya baut obeng biasa apa ya bahasanya. Kalau ini untuk di bagian bodinya dia menggunakan kunci L bintang. Nah ini di bagian anvilnya cukup rapi ya. Seperti yang saya bilang. Cukup rapi strukturnya. Nah oke cukup jelas ya. Oke saya rasa sudah jelas ya teman-teman untuk unitnya. Bentuk fisiknya ataupun di bagian struktur covernya ataupun casingnya. Oke jadi kita langsung aja ke pembukaan ya ataupun ke pembongkaran ya guys ya. Nah ini kita bersihkan dulu ya guys ya. Biar menjelaskannya lebih mudah. Tuh ini mirip M65 malah casing ya. Oke kita skip dulu sebentar ya. Nah oke teman-teman ini udah kita bongkar udah kita bersihkan semua ya untuk di bagian-bagiannya. Dan ternyata banyak sekali perbedaannya. Oke kita mulai dari modul dan 10 dulu ya bagian mekanismenya elektroniknya. Untuk di modulnya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau untuk bentuk fisik ya nanti kita bandingkan dulu. Kita cari dulu. Nah kalau untuk bentuk fisiknya di bagian modulnya sama ya guys ya. Untuk dimensinya nggak ada perbedaan. Lebarnya pun sama. Oke ya mungkin di bagian dalam elektroniknya ini ataupun di bagian modulnya ini yang membuat perbedaan itu ada ya. Oke selanjutnya kita ke bagian statornya ataupun sepulnya. Nah ini bentuknya seperti ini. Dan sudah kita ukur tadi ya kita penasaran juga di belakang kamera ya. Nah untuk diameternya sebenarnya sama saja hanya di bagian cover plastiknya saja yang membuat perbedaan. Nah kalau ini kan rata ya. Kalau ini sedikit lebih menonjol. Dan kalau kita sejajarkan ini sama. Diameternya pun sama juga. Cuma hanya lilitannya yang berbeda. Jadi kita ukur dulu di bagian diameter kawat ya. Diameter kawatnya kita ukur. Kalau diameternya belum kita ukur ini. Kita cek dulu. Ini sekitar 0,9 ya. 0,9 ataupun. 0,9 mili. Malah mirip dengan 1 mili ya guys ya. Ya mungkin 0,95 ataupun berkisar 1 mili. Dan untuk lilitannya kalau kita perhatikan ini gak sebanyak dengan impact trend. Seperti GLD, Nagawa dan lain-lain ya. Nah kalau ini kan kurang lebih 20 ke atas ya untuk lilitannya. Kalau ini saya rasa tidak mencapai 20. Pastinya di bawah 20 ya. Kalau untuk lilitan ini. Karena kawatnya sudah diameter besar. Dan jarak ataupun ronganya ini masih sangat luas sekali. Ataupun sangat lebar ya. Jadi bisa dipastikan lilitannya di bawah 20 lilitan. Oke untuk di bagian mekanismenya seperti ini. Di bagian elektroniknya. Ini soket ke baterainya. Nah kalau triggernya sama saja guys ya. Sudah kita hitung ada 8 kabel. Kurang lebih sama kalau trigger. Oke. Untuk di bagian elektroniknya ataupun penggeraknya sudah kita jabarkan ya. Dan selanjutnya kita beralih ke bagian hammer. Nah ini yang ada pembedanya guys ya. Oke kita ke bagian rotornya dulu ataupun kipasnya. Dan disinilah perbedaannya itu ya. Nah ini kita punya perbandingannya. Nah jadi kalau untuk di bagian rotor ya. Kalau kita lihat kipas dan bearing bagian belakang ini sama ya guys ya. Ataupun dimensi tingginya dengan magnetnya ini sama. Cuman di bagian ujungnya nah gear ininya yang berbeda. Dan bearingnya pun ini lebih kecil ya. Yang kepunyaan mahtul ini lebih kecil sekali. Tuh mini. Mini banget ya. Karena yang disini aja sudah terasa kecil ya. Di impact frame, jeldi dan lain-lain. Dan bentuk suruhnya pun berbeda ini. Nah ketika kita melihat bentuknya ini sudah berbeda. Pastikan kita langsung beralih di bagian hammer ya guys ya. Kita cek di bagian hammernya. Dan ternyata ketika kita bongkar. Nah jadi di bagian hammernya ini hanya ada gear. Gear penggeraknya yang kecil-kecil itu hanya ada dua ya guys ya. Kalau yang umumnya kan bukan umumnya sih ya. Kalau yang seperti JLD ataupun ada orang rata-rata tiga. Ada gearnya seperti ini ada tiga buah. Sedangkan di bagian sini hanya ada dua ya. Di bagian effect frame mahtul. Dan untuk ketebalannya. Kita pastikan hampir sama ya. Malah tebal ketungan JLD. Nah ini sedikit lebih tipis untuk mahtul. Cuman kalau kita lihat ini lebih besar ya gearnya. Daripada gear yang tiga buah ini lebih kecil. Jadi kurang lebih kalau kita ibaratkan masih sama sih ya. Kecuali kalau hanya ada dua buah gear. Dan diameter masih sama. Dan ini saya rasa akan kerjanya akan lebih berat ya. Sedangkan kalau kita lihat di sini ini sedikit lebih besar gearnya. Dan terhubungnya ke gear ini. Gear planetarinya nempelnya sepertinya. Tuh. Dan nempelnya ini di casing yang ini. Nah dia masuk sini nanti biasanya. Nah ini masuk sini. Lalu dikancing dengan ring sepi. Nah jadi seperti pengancing silsok depan sepeda motor ya. Ini dikancing karena di sini kan ada jalurnya ataupun siringnya. Tuh ya. Nah dan di bagian sini ya. Bearingnya ternyata lagi-lagi lebih kecil guys. Kita lihat lagi di bagian hammer ya. Kita bandingkan ya. Tuh ternyata beda ya. Nah ini masuk. Kalau bisa masuk ini ya. Jadi bearingnya kepunyaan maskul ini malah lebih kecil. Saya nggak tahu ya guys ya. Kalau untuk di maskul ini apakah ada di merek lainnya. Mungkin teman-teman pernah melihat ataupun pernah punya. Ataupun sekarang ini pun punya. Silahkan dijabarkan di kolom komentar ya guys ya. Karena kan ini nggak umum. Yang umum itu dalam arti untuk impact range yang label-label seperti ini kan biasanya rata-ratanya 3 hammernya sama. Kalau ini kan ternyata beda di bagian gear planetarinya ini. Ini hanya ada 2. Dan besar-besar. Cuma di bagian bearingnya ini malah lebih kecil ya guys ya. Nah jadi dia duduknya seperti ini. Tuh gini ya. Tuh. Kecuali kalau gear 2 ini kecilnya sama. Diameternya sama dan itu tentunya malah akan membebankan si motornya ya. Karena terlalu berat. Berhubung ini sedikit lebih besar ya kurang lebih hitungannya masih sama ya guys ya. Nggak tahu kalau secara teorinya ataupun secara rumusnya. Jadi kita anggap aja ini kurang lebih kerjanya masih sama. Dan untuk di bagian hammernya ataupun inti palunya ya. Ini kita bandingkan. Ini sama. Untuk ketebalannya ataupun tingginya. Tuh sama ya guys ya. Tuh sama. Nah cuman lagi-lagi di as di bagian mekanisme gear planetarinya. Kalau yang JLD dan lain-lain kan ini besar. Sedangkan ini kecil guys. Tuh ya. Untuk mastur dia lebih kecil. Entah ini versi lamanya. Ataupun memang ada yang seperti ini. Saya juga nggak tahu ya. Karena kan rata-ratanya kita dari bongkar berbagai merek rata-rata sama ya. Kalau untuk di bagian hammer ataupun gear planetarinya. Cuman kalau untuk di mastur ini. Dia malah lebih kecil-kecil ya. Lebih kecil. Bearingnya pun lebih kecil. Hanya di bagian elektroniknya saja. Yang kalau saya bilang sangat mumpuni. Entah ini target pasarnya salah atau gimana. Saya juga nggak paham ya guys ya. Atau memang ini produk lama. Jadi masih mencomot part-part keluaran lama. Tapi nggak tahu juga ini keluaran lama ataupun keluaran baru. Saya juga nggak tahu. Karena disini ada dua buah. Mungkin versi barunya. Ataupun lebih ada riset yang lebih baik. Menjadi tiga gear planetari seperti ini. Saya juga nggak tahu ya. Jadi buat teman-teman yang paham tentang impact trends. Macam-macam impact trends. Silahkan jabarkan di kolom komentar. Ini mirip dengan apa. Ataupun adakah merek lain yang dijual. Yang bentuk fisiknya sama seperti di impact trend. Mastel ini guys ya. Dan untuk di bagian ampilnya. Sebenarnya sama saja. Cuman kan. Diameter tengahnya ini tuh. Dia lebih kecil ya guys ya. Jadi mengikuti struktur dari. Gear planetari ini. Yang ada di bagian hammer. Eh kok ini sih. Ini ya. Tuh dan ini juga lebih tinggi. Tuh kalau ini kan GLD dan kawan-kawan lah. Lebih tinggi. Cuman kalau ini kecil nggak masalah sih sebenarnya. Ini hanya jalur saja. Karena kan. Yang dihantam ampil ini kan ini ya. Jadi ini hanya sebagai didukan. Ataupun sebagai center. Supaya nggak bergeser di bagian ampilnya itu. Cuman yang menjadi masalah. Ada di bagian sini aja sih. Gearnya. Eh bearingnya terlalu kecil ya guys ya. Jadi sangat. Apa ya. Tidak mumpuni ya. Kalau gearnya itu. Eh kalau bearingnya itu. Bearing-bearing yang. Masih bawaan. Ataupun. Ya otomatisian kualitasnya nggak. Sebagus. Apa ya. Bearing-bearing yang. Ori ya gitu ya. Ya tentunya kan kualitas bearingnya. Nggak bisa kita bongkiri. Nggak mungkin. Menggunakan bearing yang. Kelas nomor 1 gitu ya guys ya. Pastikan bearing seadanya. Ataupun kelas menengah ke bawah lah. Intinya seperti itu kira-kira. Intinya seperti itu ya. Kira-kira ya. Jadi. Apa lagi ya. Ya mungkin kesimpulannya itu aja sih. Jadi. Untuk di impact range. Nah school ini. Saya rasa. Faktor dari transfer daya ke hammernya aja. Yang kalau saya bilang. Kurang mumpuni ya guys ya. Mungkin itu. Seperti yang. Saya bilang di video yang pertama itu. Kalau modul ini kita pindahkan di. Impact range yang. Versi hammer besar itu mungkin lebih. Mantap lagi ya. Mungkin tapi ya. Ya karena kan faktornya itu. Faktor pendukungnya banyak. Seperti. Stator. School dan lain-lain. Untuk di bagian. Transfer hammernya juga pun. Sangat mempengaruhi ya. Jadi. Video kali ini tentunya ada pembeda ya. Dari impact range. Yang sudah kita bahas. Impact range yang pada umumnya. Dan ternyata ada perbedaan yang. Sangat banyak sekali. Jadi ini. Nah makanya itu saya penasarannya. Sebenarnya ini main comotnya kemana gitu ya. Apakah. Mas tool ini punya. Fabric sendiri atau bagaimana. Sejujurnya gak tau. Karena. Seperti. Brand. Ataupun. Impact range. Yang berlabelkan. Violet walk ya. Itu kan ada sebagian. Produknya yang mirip dengan maskul. Itu ada guys. Kalau teman-teman. Perhatikan ya. Jadi kita kan gak mikirnya. Gak mungkin lah. Ini punya pabrik sendiri. Ataupun punya. Alat. Produksi serta sendiri ya. Karena ini kita. Baru pertama kali. Lihat. Impact range. Yang. Kelas menengah ke bawah. Kalau saya bilang ya. Ini. Bentuk fisiknya itu beda. Ya gak umum lah. Intinya seperti itu. Ya makanya kalau teman-teman. Punya pengalaman lebih. Ataupun. Paham dengan. Dalaman impact range. Yang gue dijabarkan ya. Kita sama-sama berbagi informasi. Ataupun pengalaman. Ataupun pengetahuan. Sekiranya teman-teman yang lebih paham. Jadi seperti itu ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Informasi yang bisa kita. Berikan ke teman-teman. Tentang. Komponen-komponen yang ada di. Impact range. Maskel. Tentunya ini menjadi. Pembeda dari. Pdpd sebelumnya ya. Yang rata-rata. Hampir sama untuk. Tiap-tiap komponennya. Baik itu mekanismenya ya. Ataupun. Elektrikalnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan ternyata disini. Berbeda semuanya. Jadi kita baru tahu ya. Karena bentuk dari. Kasi-nya pun kita lihat. Dimensinya pun kita lihat. Itu kira-kira. Kita terawang. Kurang lebih sama. Ternyata. Bentuk-bentuknya saja yang berbeda ya guys ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita berikan. Informasi ke teman-teman. Menjadi berguna. Ataupun menjadi bermanfaat ya. Buat teman-teman semua. Untuk video selanjutnya. Untuk uploadan selanjutnya. Kita sudah buatkan. Video tentang. Impact range. Maskel lagi. Yang sepsi hamur besar. Karena yang di hamur besar itu. Kita dulu membandingkan. Dari segi harga. Dengan impact range. Modern M65 ya. Karena sebelum. Membeli modern M65. Kita sudah membeli. Maskel yang versi hamur besar. Ujung-ujungnya. Meskipun. Kita beli juga yang modern M65 ya guys ya. Oke. Cukup sekian. Dan seperti biasa. Buat teman-teman. Yang baru mampir di channel ini. Tonton video-video ini guys ya. Dan mudah-mudahan. Ada salah satu yang bermanfaat. Buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga. Ditunggu subscribe-nya. Klikkan loncengnya. Dan. Klikkan tulisan semua. Jadi agar setiap video terbaru dari kami. Teman-teman dapat notifnya. Dan mudah-mudahan. Bermanfaat. Jangan lupa juga di share ke. Metros teman-teman semua. Baik itu. Facebook. Ataupun WhatsApp ya guys ya. Dan sampai ketemu lagi. Di video selanjutnya. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.